Halo, saya Audrey dari Alayapilates. Untuk menguatkan lutut dan mencegahnya dari cedera, bukan hanya otot sekitar tempurung lutut yang perlu kita latih, tapi juga keseluruhan kaki. Kemarin kita sudah latihan ankle atau pergelangan kaki dan telapak kaki. Oke, sekarang kita akan latihan paha dan bokong. Saya akan pakai ankle weight. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan stretch dulu. Silangkan kedua kaki kamu. Kaki kanan saya ada di atas, kaki kiri saya di bawah. Saling menyilang seperti ini. Oke, lalu pelan-pelan saya bawa tangan saya ke arah depan, dadanya mendekat ke arah lutut. Dua nafas. Inhale, rasakan stretch di pantat dari kaki yang menyilang di atas. And exhale. Satu kali lagi, inhale. And exhale. Oke, kita ganti kaki. Sekarang kaki kiri saya menyilang di atas, kaki kanan saya di bawah. Letakkan tangan di depan. Lalu, kalau kamu bisa, jalankan tangan kamu ke depan sehingga dada kamu turun lebih rendah. Akan lebih berasa stretch-nya. Inhale. Inhale. And exhale. Satu nafas lagi, inhale. And exhale. Oke, kalau kamu merasa perlu, kamu boleh stay sedikit lebih lama di stretch tadi. Selanjutnya, saya akan duduk menghadap kamera. Kedua kaki ditekuk, dibuka kira-kira selebar kepalan telapak tangan. Taruh tanganmu di belakang. Lebih lebar sedikit dari bahu. Knee drop. Ke kiri. Dadanya tetap menghadap ke depan. And then. Kembali ke tengah. And then inhale. Exhale, kembali ke tengah. Kamu boleh buka sedikit lebih lebar. Sebesar pinggul. Inhale. Inhale. Kiri. Kiri. Exhale. Inhale ke kanan. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Oke. Tetap duduk di posisi ini. Bawa kedua kakimu ke tengah. Sekarang, satu kaki dipangku di atas kaki lain. Saya mulai dengan memangku kaki kanan saya. Kaki kanan saya dipangku. Saya jatuhkan lutut ke sebelah kiri. Tahan di sini. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Bawa kembali ke tengah. Ganti kaki. Kaki kiri saya dipangku di atas kaki kanan. Saya jatuhkan lutut ke kanan. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang, kita berbaring di matras. Tangan di samping. Kita pelvic curl. Tapi, pelvic curl yang pertama, kita hanya naik setengah jalan. Jadi, upper back kamu tetap di bawah. Hanya pelvis dan sedikit dari setengah dari lower back kamu yang naik. Inhale. And exhale. Engage abdominals kamu. Curl the pelvis. Rasakan sewaktu kamu curl pelvis kamu, belum diangkat. Seperti kamu memanjangkan sitting bone ke arah knees. Jadi, sitting bone kamu seperti didorong ke arah knees. Kamu sudah merasakan seperti beratnya ada di hamstring. Fokus di hamstring. Dorong pakai hamstring kamu. Setengah jalan saja. Rasanya seperti ribcage kamu ini ketinggalan di bawah, di matras. Inhale. And exhale. Turun lagi. Panjangkan sitting bone. And again. Inhale. And exhale. Curl pelvisnya. Dorong sitting bone ke arah knees. Panjang sitting bone kamu ke arah knees. Rasakan. Kamu sudah bisa merasakan bebannya ada di atas hamstring. Lalu dorong. Pelvisnya pakai hamstring atau paha belakang. Setengah jalan. Rasanya seperti ribcage kamu masih ketinggalan di bawah. Hanya pelvisnya yang naik. Inhale. And exhale. Turun lagi. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Tarik masuk pelvis. Panjangan sitting bone ke arah knees. Bebannya ada di hamstring atau bagian paha belakang. Lalu dorong pelvis kamu. Lalu dorong pelvis kamu. Rasakan di sini. Up. Ribcage-nya seperti ketinggalan di bawah. Buka dadanya. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Curl pelvismu. Dorong sitting bone ke arah knees. Dorong pelvismu pakai hamstring. Buka dadanya. Tekan tangan kamu ke arah matras. Inhale. And exhale. Terakhir. Inhale. Exhale. Curl. Pelvisnya. Tarik masuk. Dorong sitting bone ke arah hamstring. Dorong pelvisnya ke atas pakai hamstring kamu. Buka dadanya. Tekan tanganmu ke arah matras. Inhale. And exhale. Come down. Oke. Sekarang kita pelvic curl. Inhale. And exhale. Curl the pelvis. Panjangan sitting bone ke arah knees. Hamstring. Dorong pelvisnya. Rasakan seperti ribcage kamu. Ketinggalan di matras. Dorong hipsnya naik. Dorong hipsnya naik. Dorong hipsnya naik. Inhale. Inhale. And exhale. Turun dari atas. Tengah. Baru sitting bone. And then exhale. Curl pelvisnya. Dorong pakai bagian belakang kaki. Hamstring. Rasakan semua di hamstring. Seperti kamu memanjangkan back kamu ke arah knees. Buka dadamu. Ribcage-nya seperti ketinggalan di lantai. Hamstring. Lalu dorong sedikit lagi pakai pantat. Inhale. And exhale. And exhale. Calm down. Inhale. And exhale. Curl pelvisnya. Rasakan seperti kamu manjangkan spine ke arah knees. Pindahkan semua ke hamstring. Dorong pakai hamstring. Hold the abdominals. Ribcage-nya masukkan. Open the chest. Dorong sedikit lagi pakai pantat. Inhale. And exhale. And exhale. Come down. And again. Exhale. Curl pelvisnya. Panjangkan ke arah knees. Dorong pakai hamstring. Buka dadanya. Ribcage masukkan. Ribcage-nya seperti berat ke arah matras. Dorong sedikit lagi pakai pantat. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale. Turun. Oke. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Curl the pelvis. Hamstring. Pantat. Hamstring. Dan bokong. Ribcage-nya masukkan. Hold the abdominals. Saya akan angkat satu kaki. Saya mulai dari kaki kanan. Tabletop position. Drop the hip sedikit. Angkat lagi. Rasakan kamu dorong dari hamstring dan pantat. Up. Down. And up. Tiga lagi. Down. And up. And down. And up. Last two. And up. Last one. And up. Inhale. And exhale. Turun. Oke. Kaki kananmu turun dulu. Kita naik lagi. Pelvic curl lagi. Kita akan angkat kaki kiri. Inhale. And exhale. Curl the pelvis. Tarik masuk perut. Ribcage masukkan. Ribcage-nya kayak ketinggalan di matras. Angkat pakai hamstring. Hamstring dan pantat. Hamstring dan pantat. Buka chest-nya. Angkat kaki kiri. Tabletop. Drop hip-nya sedikit. And up. Sedikit. And up. Rasakan kamu dorong dari pantat dan hamstring. Kanan. And up. Tiga lagi. And up. Dua lagi. And up. Satu kali lagi. And up. Inhale. And exhale. Calm down. Oke. Sekarang. Turunkan dulu kakimu. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Lurus. Tangan kanan. Ke atas. Berseberangan ya. Kaki kiri. Dan tangan kanan. Sekarang. Inhale. Exhale. Rasakan dari pangkal paha kamu. Kamu bawa kakinya ke atas. Ke langit-langit. Flex. Tangan ke langit-langit. Kayak mau ketemu di tengah. And then inhale. Down. And exhale. Dari pangkal paha. Flex. And inhale. Down. And exhale. Inhale. Down. And exhale. Tetap engage abdominals kamu. Supaya pelvisnya stabil. And exhale. And down. Tiga lagi. And down. Point. Exhale. Up. Flex. Down. Point. Satu kali terakhir. Exhale. Up. Flex. And then down. Point. Oke. Sekarang. Bawa tanganmu kembali ke samping hips. Kakinya naik ke langit-langit. Flex. Kita akan bikin small circle. Ke arah dalam. Inhale. Exhale. Inhale. Kecil aja. And exhale. Inhale. Rasakan dari pangkal paha. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita reverse. Keluar dulu. Inhale. Small circle. Exhale. And inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Poin. Table top. Kaki kiri turun. Sekarang kaki kanan. Saya luruskan kaki kanan. Tangan kiri overhead. Dari pangkal paha kanan. Inhale. And exhale. Up. Flex. Tangan ke langit-langit. Inhale. Exhale. And down. And exhale. Waktu turun panjangin kakimu. Panjangin tanganmu. And exhale. Tiga lagi. Exhale. Dua lagi. Satu kali terakhir. Inhale. Oke. Sekarang tangan kembali ke samping hips. Bawa kakimu naik ke langit-langit. Flex. Kita circle ke arah dalam. Inhale. And exhale. Kecil aja. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Kita reverse. Inhale. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Small circle. Rasain dari pangkal paha. Satu kali terakhir. And exhale. Point. Bend. Tekuk kakimu. Oke. Sekarang kita pakai ankle weight-nya. Berbaring menyamping. Jaga ada small curve di pinggang bagian bawah. Side lying glute tails. Lurus. Dari pangkal paha. Internal rotation. Sehingga rasanya kaki kamu itu menghadap ke bawah. Ya. Dari pangkal paha. Dari hip putarnya. And then up. And down. And up. And down. Up. And down. Up. Down to hip line. Up. Down to hip line. Up. Down. And up. And down. Tiga lagi. Down. Up. And down. Last one. And down. Sekarang dari pangkal paha bagian depan. Kedepan. Up. Down. Tarik ke belakang. Forward. Up. Down. Tarik ke belakang. And forward. Up. Down. Tarik ke belakang pakai pantat. Forward. Dari depan. Up. Down. Belakang pakai pantat. And forward. Up. Down. Tarik ke belakang. And forward. Up. Down. Tarik ke belakang. Dua lagi. Forward. Up. Down. Tarik ke belakang. Satu kali terakhir. Forward. Up. Down. Pull back. Sekarang ke depan. Kita drop kecil-kecil. One. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. Dua kali lagi. Exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. Kembali ke hip line. Tarik ke belakang pakai pantat. Oke. Bend the knees dulu. Luruskan kedua kaki. External rotation. Heelsnya ketemu. Both legs up. Buka. Scissor. Kaki yang atas ke belakang. Kaki yang bawah ke depan. Inhale. And exhale. Double breath ya. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Maintain external rotation-nya. And inhale. And exhale. And inhale. Dua kali lagi. And inhale. Satu kali terakhir. And inhale. Kembali ke tengah. Kembalikan ke paralel. Kakinya turun dulu. Angkat kaki yang atas. Oke. Bawa ke depan. Angkat. Tarik ke belakang sedikit. And then forward sedikit aja. Seperti small circle. Ke depan dulu. Angkat ke belakang. Small circle. Depan. Up and back. Tiga lagi. Forward. Up and back. Dua lagi. Forward. Up and back. Last one. Forward. Up and back. Oke. Sekarang bawa ke tengah. Kita mulai dari belakang. Ganti arah. Angkat. Depan. Tarik ke belakang. And then up. Forward. Tarik ke belakang. Up. Forward. Tarik ke belakang. Semuanya dipantat. Semuanya dipangkal paha. Forward. Tarik ke belakang. And then three. Forward. Tarik ke belakang pakai pantat. And then two. Forward. Jangan lepasin abdominals. And then last one. Forward. And then back. Oke. Kembali ke tengah. Taruh kakimu. Bend the knees. Kita ganti sisi. Oke. Kita mulai dengan sideline glute tails. Dua kaki tekuk. Lurusin kaki yang atas. Internal rotation. Sehingga kaki menghadap ke bawah. And then lift. Up. And down. And up. And down. Rasain seperti sitting bone kamu memanjang ke arah toes. Up. And down. And up. And down. Up. And down. And up. Down. And up. And down. Tiga lagi. Up. Down. Two. Down. Last one. And down. Small curve di bawah jangan jatuh. Forward. Dari pangkal paha. Up. Down. Tarik ke belakang. Pantat. And then forward. Up. Down. Belakang. Pantat. And then forward. Up. Down. Belakang. Pantat. Forward. Up. Down. Belakang. And then forward. Up. Down. Bokong. Tiga lagi. Up. Down. Bokong. Dadamu busungkan ke depan. Up. Down. Bokong. Last one. Up. Down. Bokong. Kita bawa ke depan. Kita drop kecil-kecil. Inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. Dua lagi. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. And last one. Inhale. Two. Three. Four. Five. And exhale. Two. Three. Four. Five. Angkat setinggi hips. Tarik ke belakang. Bend the knees. Oke. Kita lurusin dulu kakinya. External rotation dari hips. Heelsnya ketemu. Yes. Scissor. Angkat kedua kaki. Kaki yang kiri, kaki yang atas ke belakang. Inhale. And exhale. Double breath. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir. And inhale. Kembali ke tengah. Turun. Paralel. Angkat kaki yang atas. Small circle. Kedepan. Angkat. Belakang. And forward. Up. Tarik ke belakang. And forward. Small curve di bawah, jangan jatuh. And forward. And three. Back and forward. And two. Back and forward. Last one. Back and forward. Sekarang kita ganti. Ke belakang dulu. Up. Forward. Belakang. Belakang. Forward. Belakang. Up. Forward. Tiga lagi. Belakang. Up. Forward. Dua lagi. Belakang. Up. Forward. Satu kali terakhir. Belakang. Up. And forward. Kembali ke tengah. Turunkan kakimu. Langsung ke all four position. Oke. Hip extension. Bend. Knee. All four position. Neutral spine. Neutral pelvis. Jangan di curl pelvisnya. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Kaki kirimu angkat ke langit-langit. Bayangkan seperti kamu menarik heels ke arah bokong sedikit. Ya. Palsis. Kecil-kecil. Inhale. One. And two. Tendang ke arah langit-langit. Three. Stabilkan pelvismu. Four. And five. Six. And seven. Eight. Nine. And ten. Lima lagi. One. Two. Three. Four. And five. And bring it in. Oke. Kita ganti kaki. Stabilkan pelvis kamu. Neutral spine. Neutral pelvis. Kaki kanan saya naik ke atas. Bayangkan seperti hamstring kamu menarik heels ke arah pantat. Inhale. Dorong kecil dikit. Up. And two. And three. Four. And five. And six. Pantat dan hamstring. Seven. And eight. Nine. And ten. Lima lagi. One. And two. And three. Four. And five. And bring it in. Oke. Sekarang. Kita langsung ke leg pull front. Tuck the toes. Satu kaki keluar. Ke plank position. Satu kaki lagi keluar. Saya mulai dengan kaki kiri. Point. Angkat. Pantat. One. Two. And three. Four. Jagain planknya stabil. Five. Lima lagi. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. Kita ganti kaki. Tuck the toes yang kanan. And one. Two. Three. And four. And five. Pantat dan hamstring. Six. And seven. Eight. Nine. And ten. Oke. Tarik masuk knees kamu. Kembali ke all four position. Kita stretch. Saya akan mulai dengan kaki kanan saya. Pigeon stretch. Kaki kiri saya lurus ke belakang. Saya taruh elbow-nya di depan. Dua nafas. Inhale. And exhale. Rasakan stretch di hips dan bokong bagian kanan luar. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Good. Kita ganti kaki. Kamu boleh stay di stretch ini lebih lama. Kaki kaki kiri saya di depan. Kaki kanan saya lurus ke belakang. Inhale. Jangan ada yang ditahan. Jangan ada yang di squeeze. Biarkan opening dan stretch. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.